Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Nih sandwich itu biasanya kita suka dengar sandwich itu makanan ya guys ya Makanan enak yang ada roti, ham di dalamnya gitu Tapi kalau ngomongin sandwich itu makanan jadi lapar Tapi gimana kalau ngomongin tentang generasi sandwich? Ya generasi sandwich itu biasanya yang gak enak itu yang di tengah-tengah Dia harus menopang di atas, di bagian hamnya Dia harus menopang roti yang di atas Dan dia juga harus memegang roti yang di bawah biar jangan jatuh Ini apa sih filosofi? Gue gak jelas dah Kejepit, maksudnya kejepit loh, kejepit Oh ya ini mah begitu, kejepit deh di tengah-tengah gitu ya Nah jadi ngomongin generasi sandwich itu generasi dimana Kalau gampangnya itu ya ngomongin tentang biaya hidup itu biasanya yang selalu dibahas Generasi yang terjepit ini itu dia harus membahagiakan generasi yang di atas Tapi dia gak bisa membiarkan generasi di bawahnya itu biasanya anaknya gitu ya Kalau udah menikah, kalau misalnya udah menikah menantu mertuanya, mama papanya gitu ya Dia harus bertanggung jawab secara ekonomi atau gak secara pengharapan dari mereka Tapi dia juga harus ingat juga masih ada anak istri gitu ya Nah ngomongin generasi sandwich, teman-teman pernah denger-dengar sesuatu yang menyelengking tentang generasi sandwich mungkin? Gimana enak atau enggak, menderita atau enggak, atau banyak yang aku bangga menjadi generasi sandwich gitu Wah kayaknya sulit tuh nyari yang bangga kayak gitu ya Kecuali kalau memang dia gak ngerasa di generasi sandwich kali ya, gak sadar diri ya Makanya bangga, cuman memang kayaknya ini sih ya Permasalahan yang sering dibicarakan kayak gitu tentang generasi sandwich Akhirnya mereka tuh harus menanggung orang tuanya, hidup orang tuanya dan juga menanggung hidup anak-anaknya Makanya caranya supaya gak jadi generasi sandwich ya gak usah punya anak dari orang tua gitu ya Makanya jadinya gak jadi generasi sandwich, bukan, bukan seperti itu, gak mungkin Nah gue jadi ngeliat ini sih yang dipermasalahkan Sedangkan gue satu sisi punya pengeluaran kayak gitu Gue harus memperhatikan, caring, jadi kayaknya tuh generasi ini sangat depresi banget gitu Harus mengeluarkan semua tenaga, emosi, keuangannya juga dan lain sebagainya Bahkan juga mungkin cita-citanya perlu dikorbankan karena harus ngurusin orang tuanya yang semakin tua Dan juga anaknya yang makin tumbuh besar Nah kadang-kadang akhirnya malah mikirnya yaudahlah kayak gitu Gue suka sama tuh yang di Twitter atau di mana lah kayak gitu Suka liat orang tua tuh gak boleh tuh nuntut balik ke anaknya Kan gue lahir ke dunia ini nih bukan karena keinginan gue sendiri Tapi karena keinginan lu makanya gue lahir ke dunia ini Padahal orang tuanya juga gak milih lu kayak gitu Milih anak yang lain kali, kalau yang lebih baik kali Nah cuman dia jadi ngerti gitu ya Seolah-olah tuh anak tuh kayak bilang jangan nutut gue dong Dan orang tua sebenernya punya ekspektasi ya lu harusnya balas budi dan lain sebagainya Sebenernya menurut gue satu hal yang wajar ya Kalau orang tua tuh punya sebuah ekspektasi kayak gitu Atau kerinduan bahwa anak yang dia kasihi tuh akan mengasihi kembali dia Kayak gitu itu menurut gue sebuah ekspektasi wajar Gue jadi ngeliat kayak yang sering terjadi itu Komen-komennya ataupun juga celetukan-celetukannya gitu Kok seolah-olah dijadikan itu sebagai sebuah kewajiban gitu Orang tua yang buat itu jadi sebuah kewajiban Anak melihatnya walaupun orang tuanya gak nuntut gitu ya Dan orang tuanya punya harapan doang nih Jadi orang tuanya baik-baik aja Anak melihatnya itu jadi sebuah Kok gue jadi wajib sih kok lu nuntut sih Nah itu tuh kayak gitu Padahal itu bukan kewajiban yang apa bilang ya Dasarnya tuh kalau dilakukan kewajiban ya yang gak ada Kita punya banyak pembelaan lah kayak gitu Kenapa? Karena itu bukan jadi kewajiban dan lain sebagainya Beda kalau dasarnya kasih Nah itu yang gue perhatikan sih Gue lihat ya Apa sih namanya? Konflik-konflik yang terjadi Seperti itu Nah itu salah satunya Kalau tentang bicara generasi sandwich ya Mereka harus mimpi-mimpinya ditunda Kayak gitu Gue kadang-kadang mikir gitu Ada orang-orang yang tarola nih ya Ada satu keluarga gitu Orang tuanya sakit-sakitan Dia juga baru kerja Harusnya mau gak mau ngusin orang tuanya Dan lain sebagainya Gue pernah tuh juga nih ya Di dalam Sama kayak gitu di internet juga Di Instagram gue lihat Ada satu orang barat sih Kayak gitu Si presenternya nanya Nanya ke orang tersebut nih Cowok Apakah kamu udah menikah? Dia jawab belum Padahal dia umurnya udah 40-an tahun Kayak gitu Kenapa? Kayak gitu Karena aku ngurusin orang tuaku yang masih sakit Ibuku yang masih sakit Dan orang-orang yang denger itu ya Itu pada tepuk tangan tuh Di studio Nah itu jadi suatu hal yang Itu pengorbanan loh Yang kayak gitu-gitu loh Akhirnya dia mau gak mau kan menunda tuh Menunda mimpi-mimpinya Menunda mungkin dia Ingin berkeluarga sendiri Kayak gitu dan lain sebagainya Tapi dia memilih untuk mengorbankan hal itu Demi orang tuanya Apakah orang-orang yang seperti itu Disebut sebagai orang-orang yang sial Generasi-generasi yang seperti itu Orang-orang yang punya pengalaman seperti itu Disebut orang-orang yang sial Dan yang gak berbahagia Karena Gak berbahagia Karena mereka gagal Mengejar mimpi-mimpinya Nah itu sih Pertanyaan gue tuh Gitu-gitu tuh Gimana tuh jadinya Gue pernah nih kan Kalau Ernest kan Bagian pandangannya yang kayak Ibaratnya holy gitu ya Ini gue mau kasih pandangan Yang tidak holy-nya gitu Gue kayaknya bagiannya yang Gak bagus-bagus gitu ya Nah Mungkin nanti nih Abis itu nanti Pak Alex Yang memberikan pandangan Seharusnya bagaimana Untuk menengahi pandangan kami berdua gitu ya Iya-iya Kalau misalnya Ernest kan Pandangannya kayak Lu harus merelakan Apa yang menjadi mimpi lu gitu ya Untuk kepentingan bersama Atau gak Kepentingan orang tua Kayaknya seperti itu gitu Tapi jangan salah Gue banyak melihat tentang Seharusnya tuh orang tua gitu ya Yang gue lihat nih Ini tapi bukan berarti Gue begitu ya guys ya Ini hanya pandangan aku yang lain gitu Nah Apa namanya Ada orang-orang yang berpikir gini Seharusnya orang tua itu Mempersiapkan dong hari tuanya gitu Supaya jangan Mengharapkan dari kita Generasi Generasi kita gitu ya Maksudnya Ya lu harusnya berhikmat dong Cara mengelola keuangan Atau enggak Lu harusnya juga Mempersiapkan hari tua lu Seperti apa Jangan tahu Lu berharap sama kita Apalagi tengah-tengah kondisi Saat ini gitu ya Mungkin yang kayak pandemik Sebenarnya kan Jadi generasi sendiri itu Sulit banget gitu Apa namanya Biaya sekolah anak itu Tinggi banget Dan biaya kesehatan Alam tua itu juga Enggak murah gitu Terus Biaya hidup orang tua juga Enggak murah Sedangkan pendapatan kita Juga enggak terlalu besar gitu Kalau misalnya Kesannya kayak gue Memilih untuk Tidak mau jadi generasi sandwich Kesannya kayak Lu jadi Pandangan orang jadi anak durhaka gitu Tapi sebenarnya orang kan Enggak tahu ya Bagaimana kehidupan Kehidupan kita pribadi Sebenarnya kan Agak sulit Kalau dibilangin Memilih untuk Tidak menjadi generasi sandwich Kan jadi Kesannya kayak Berdosa banget gitu Tapi kan sebenarnya Tahu kehidupan kita kan Adalah diri kita sendiri Kemampuan kita Dengan dua pandangan gitu Sendiri kan Gimana Bang melihatnya Kayak tadi kan Airbus kan bilang Ya udah merelakan Apa yang menjadi Apa namanya Impian kita Oke kalau impian Mungkin Boleh lah Enggak liburan Sepanjang tahun Dan ngebantu orang tua Tapi kan Ada satu moma Ada satu titik Dimana kita juga Enggak sanggup Untuk menjadi generasi Yang menanggung Dua generasi Dalam hidup kita tuh Bang Wah ini Susah nih Pertanyaannya Karena Real banget ya Maksudnya Ini Sudah banyak yang Mengalami Dan kita juga Sebenarnya dulu-dulu kan Itu juga terjadi ya Tapi kayak Gak jadi masalah gitu Tapi kemudian Nah aku gak tau juga nih Apakah tadi ya Yang seperti Ernest bilang Karena Mungkin sekarang ini Ada hubungan-hubungan Yang gak harmonis Atau Bukan ada lah Dari dulu juga ada Cuma makin banyak Hubungan-hubungan Keluarga Yang gak harmonis Sehingga Kebersamaan Sebagai keluarga Lebih dilihat Sebagai beban Dan kewajiban Ketimbang Sebuah Sebuah Apa ya Sebuah Kenikmatan Yang di Yang memang Dijalani Dalam kehidupan Gitu Jadi Memang Disini Aku pikir Kita perlu Untuk Ya sama-sama Lebih Berpikir Tadi Tadi Benarik Ernest Juga Mengkaitkan Bukan hanya Membiayai Tapi juga Memberi Perhatian Memberikan Dukungan Jadi Bukan hanya Hal-hal Finansial Material Tapi juga Hal-hal Mental Sikis Termasuk Kebawahnya Juga Nah Sementara Kebawahnya Juga Ini kan Ya Kayak Novi Bilang Tadi Makin Banyak Kehidupan Yang harus Dibiayai Dengan Cukup Mahal Kalau Gue Berpikir Sederhana Gini Kita Lihat Dulu Panggilan Kehadiran Kita Dalam Dunia Supaya Kita Tidak Jadi Orang Yang Isolated It's My Life Saya Sendiri Ini Hidup Saya Nggak Peduli Sama Dunia Tapi Juga Kemudian Tidak Jadi Orang Yang Seolah-olah Menanggung Beban Dunia Itu Jadi Kayak Mesias Itu Ada Yang Namanya Mesaya Sindrom Sindrom Jadi Juru Selamat Bahwa Dialah Yang Harus Menyelamatkan Semuanya Nah Disini Aku Pikir Titik Temunya Tidak Menjadi Terbebani Tetapi Juga Tidak Lari Dari Tanggung Jawab Nah Disitulah Kalau kita Lihat Sebenarnya Karena Kita Meyakini Apa yang Firman Tuhan Sampaikan Firman Tuhan Itu Memberikan Kepada Kita Tanggung Jawab Dan Juga Pada Saat Yang Sama Memberikan Kepada Kita Kelegaan Untuk Tidak Merasakan Bahwa Semua Itu Harus Kita Yang Nanggung Sendiri Jadi Aku Tadi Berpikir Sederhana Bahwa Ternyata Panggilan Kita Hadir Dalam Dunia Ini Benar Ada Papa Ada Mama Ada Orang Tua Tetapi Siapa Yang Paling Paling Pengen Kita Ada Di Dunia Saya Pikir Tuhan Yang Menciptakan Kita Dan Kalau Tuhan Menciptakan Kita Tuhan Tuhan Tidak Ciptain Kita Sendiri Ada Bersama Sama Tanggung Jawab Termasuk Waktu Lihat Di Firman Tuhan Dikatakan Bahwa Kita Harus Peduli Di Alkitab Ada Mesti Memberi Tunjangan Buat Janda Anak Anak Yatim Kita Harus Membangun Gereja Dengan Hal Mendukung Orang Orang Yang Ada Di Dalamnya Kalau Untuk Orang Yang Bukan Keluarga Aja Dalam Arti Jemaat Kita Diminta Punya Beban Dan Tanggung Jawab Sedalam Itu Masa Kita Lepas Tangan Untuk Kehidupan Keluarga Kita Nah Karena Itu Ya Mungkin Setiap Generasi Harus Punya PR Misalnya Generasi Yang Lebih Tua Yang Orang Tua Bagaimana Supaya Tidak Jadi Beban Buat Anak Nah Mesti Mikir Juga Nih Kalau Sekarang Ini Mungkin Tadi Novi Bilang Bisa Tanda Kutip Berinvestasi Berasuransi Mempersiapkan Dan Aku Pikir Tidak Ada Yang Salah Dengan Mempersiapkan Tapi Generasi Kita Juga Nah Mungkin Seperti Yang Ernest Bilang Mesti Belajar Membatasi Mimpi Mimpi Untuk Bisa Jadi Berkat Lebih Luas Buat Orang Lain Karena Kalau Kita Cuman Mau Dapat Yang Kita Mau Apakah Hidup Cuman Tentang Apa Yang Kita Mau Sebenarnya Tadi Waktu Kita Di Backstage Ernest Ngomong Kalimat Yang Menarik Apakah Kita Tidak Bisa Menjadikan Mimpi Kita Orang Lain Bahagia Orang Lain Dilayani Nah Seharusnya Di Sisi Lain Kalau Kita Bisa Melihat Itu Jadi Visi Maka Pengorbanan Mencapai Visi Itu Bukan Sesuatu Gila Ya Gue Korbanin Untuk Nemanin Orang Tua Yang Sakit Gue Sampai Nggak Kuliah Gue Sampai Nggak Menikah Itu Bukan Pengorbanan Tapi Itu Visi Itu Sesuatu Yang Wow Betapa Luar Biasanya Gue Dikasih Kesempatan Merawat Keluarga Orang Tua Jadi Gimana Ya Mesti Ketemu Titik Temunya Secara Seimbang Untuk Melihat Kita Hadir Pasti Nggak Kebetulan Kalau Begitu Ada Tanggung Jawab Tapi Juga Di Sisi Yang Lain Kita Sadar Kita Bukan Juru Selamat Jadi Teman Teman Berpikir Gini Juga Jangan Jangan Tuhan Pakai Orang Lain Juga Untuk Menolong Kehidupan Bersama Misalnya Kita Nggak Sanggup Membiayai Sepenuhnya Orang Tua Kita Mana Tau Kalau Kita Terlibat Dengan Gereja Ada Kebutuhan Orang Tua Kita Yang Bisa Didukung Dari Gereja Dalam Arti Dari Jemaat Yang Lain Misalnya Bisa Juga Aku Ketemu Beberapa Hal Seperti Ada Anak Yang Aduh Nggak Sanggup Biayain Keluarga Mamanya Misalnya Atau Papanya Waktu Sakit Tapi Ternyata Tuhan Pakai Gereja Menggerakkan Gereja Untuk Mendukung Orang Tuhanya Jadi Sebenarnya Jangan Jadi Merasa Semua Jadi Tanggungan Gua Kamu Juga Bukan Juru Selamat Kita Juga Punya Keterbatasan Nah Itu Sih Kalau Dari Gua Udah Kepanjangan Gimana Ada Pendapat Mungkin Pendapat Kita Masing-masing Terakhir Setelah Penjelasan Ini Konklusi Dari Kita Masing-masing Gitu Pingginya Gua Dulu Sebelum Ernest Akhirnya Aku Jadi Melihat Gini Benar Apa Bang Alex Bila Kita Bukan Juru Selamat Yang Bisa Meng-cover Segala Kebutuhan Generasi Di atas Ataupun Generasi Kita Dimana Ngomongi Tentang Istri Ataupun Anak Ataupun Suami Kita Menanggung Semuanya Karena Kita Puan Tuhan Akhirnya Gua Jadi Ngelihat Tentang Kayaknya Emang Penting Banget Juga Kita Punya Tertanam Dalam Komunitas Yang Baik Komunitas Yang Membangun Kita Minimal Untuk Menguatkan Kita Menguatkan Kita Bahwa Kita Bisa Mengasihi Generasi Di atas Yaitu Orang Tua Kita Dan Generasi Dimana Mengingatkan Kita Juga Untuk Mengasihi Sesama Kita Yaitu Satu Generasi Generasi Kita Bisa Balance Karena Kalau Kita Berdiri Sendiri Akhirnya Kita Tidak Tau Kapan Kita Harus Balance Ke Atas Generasi Orang Tua Kita Keluarga Inti Kita Kalau Kita Terlalu Mengasihi Orang Tua Kita Akhirnya Kasihan Anak Kita Tidak Ngerasa Dampak Dari Keberadaan Kita Atau Kalau Misalnya Kita Cuma Mengasihi Keluarga Inti Kita Doang Akhirnya Orang Tua Merasa Kesepian Maksudnya Dia Jadi Melihat Apa Gue Salah Mendidik Apa Gue Tidak Bisa Dikasihi Oleh Anak Tua Tapi Ketika Kita Ada Di Komunitas Bang Alex Yang Gereja Baik Itu Gereja Ataupun Persekutuan Yang Membangun Itu Membuat Kita Jadi Balance Maksudnya Ketika Kita Lelah Pastikan Ada Satu Titik Dimana Kita Lelah Untuk Mengasihi Dua Dua Nah Akhirnya Ada Komunitas Yang Bisa Membuat Kita Dikuatkan Akhirnya Kita Mempunyai Sumber Dari Kasih Itu Sendiri Maksudnya Kadang Kita Lelah Ketika Kita Memberi Terus Kita Butuh Dikasihi Nah Akhirnya Ketika Ada Komunitas Yang Membantu Kita Untuk Melihat Untuk Mendoakan Untuk Menyemangati Kita Akhirnya Kita Bisa Sanggup Menurut Gua Dengan Dua Dua Jadi Mungkin Dunia Karena Tadi Gua Memberikan Pandangan Dunia Kalau Dunia Mengatakan Bahwa Dunia Mengatakan Bahwa Kenapa Gua Harus Bertanggung Jawab Sama Derasi Di Atas Ini Bukan Ngomong Bertanggung Jawab Atau Tidak Tapi Lagi Lagi Melihat Tentang Yang Teribang Alex Bilang Setiap Kita Masuk Ke Dalam Dunia Ini Punya Tujuan Masih Hati-hati Kalau Kita Terjebak Dengan Pandangan Dunia Tuhan Bilang Lu Pilih Mana Pandangan Dunia Atau Tuhan Kalau Lu Bisa Berdiri Di Dua-duanya Kalau Lu Mau Pakai Pandangan Dunia Ya Gunakan Itu Untuk Semuanya Jangan Dikit-dikit Pandangan Dunia Eh Pandangan Tuhan Masukin Gilar Yang Enak Enaknya Dunia Lu Ikuti Pandangannya Dunia Tapi Gilar Yang Enaknya Pandangan Alkitab Menurut Gue Kurang Tepat Jadi Ya Itu Jangan Lupa Tentang Persekutuan Tentang Komunitas Dan Yang Kedua Adalah Lihat Tujuan Tuhan Masukin Kita Ke Dunia Ini Apa Dan Itu Untuk Bertahan Di Dalam Dunia Ini Yang Panas Menurut Gue Cakep Alhamdulillah Akhirnya Agak Bagus Silahkan Ernest Akhirnya Nopi Gak Duniawi Banget Akhirnya Di Akhir-akhir Dia Melihat Padar Ruh Kudus Amin Gimana Gue Sadarnya Gini We All Do Bad Things Tapi Pertanyaannya How Can We Act Graciously Toward Them Bukan Hanya Pada Orang-orang Yang Bersalah Termasuk Pada Orang-orang Tua Kita Yang Mungkin Salah Mungkin Orang-tua Kita Gak Menyiapkan Dana Pensiun Dan Sebagainya Kenapa Mereka Lalai Dan Sebagainya Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kita Bisa Act Graciously Kepada Mereka Yang Dan Sebagainya Gue tuh Teringat Gitu Ada Salah Satu Jadi Ini Kayak Kisah Hidup Juga Bukan Gue Jadi Temen Kantor Kita Kayak Gitu Sebelum Kerja di Kantor Kita Gajinya Jauh Lebih Besar Daripada Kantor Kita Cuman Dia Bilang Kayak Gitu Waktu Itu Sharing Ke Gue Lagi Ngobrol Biasa Dia Sharing Sebenernya Gue Bersyukur Bisa Kerja Di Kecil Gitu Tapi Bisa Mengkuliahkan Adik Gue Sampai Lulus Nah Gue Tanya Kayak Gitu Ke Dia Emang Gaji Sebelumnya Kemana Aja Gitu Ya Gak Tahu Pokoknya Ada Keluarnya Entah Gue Sakit Entah Gue Beli Ini Entah Ada Keperluan Apa Dan Sebagainya Entah Gak Tahu Gimana Aja Itu Bisa Keluar Dan Akhirnya Itu Jadi Ngerasa Ilang Gitu Menanggung Adiknya Kayak Gitu Dan Dia Pindah Ke Kantor Kita Bukannya Artinya Kantor Kita Ini Ya Jadi Kayak Asuransi Kayak Asuransi Nyimpanin Duit Bukan Itu Tapi Dia Ngerasakan Bagaimana Tuhan Merawat Kayak Gitu Memelihara Dia Dan Sebagainya Gue Jadi Ingat Juga Apa Yang Dikatakan Sama Daud Dia Belum Pernah Lihat Dalam Kesaksian Dimas Murdaud Yang Dia Katakan Aku Belum Pernah Lihat Orang Benar Meminta Minta Roti Nah Itu Yang Gue Yakin Kalau Memang Kita Dipanggil Untuk Memang Itu Menjadi Tanggung Jawab Kita Dan Memang Tuhan Meminta Kita Kepada Orang Orang Yang Perlu Ditanggung Oleh Kita Yang Butuh Bantuan Itu Kan Akan Memberikan Kesanggupan Itu Juga Dan Sebagainya Ya Mungkin Mimpi Mimpi Kita Tertunda Dan Sebagainya Ya Bukankah Itu Sebuah Pengorbanan Gitu Ya Yang Banyak Juga Yang Lakukan Untuk Pengorbanan Buat Kita Dan Juga Mungkin Para Murid Pun Juga Melakukan Banyak Pengorbanan Tapi Akhirnya Mimpinya Para Murid Yang Dulunya Pengen Bangun Israel Jadi Sebuah Kerajaan Yang Baru Lagi Diganti Mimpinya Sama Tuhan Visinya Jadi Visi Buat Orang Lain Buat Kerajaan Allah Sendiri Nah Itu Yang Menarik Kalau Memang Itu Adalah Tanggungan Kita Yang Memang Yakin Tuhan Memberikan Yang Kepada Kita Tuhan Pasti Akan Sanggupkan Dan Mampukan Seperti Yang Imannya Daud Dia Belum Pernah Lihat Sampai Sampai Gue Akhirnya Kemarin Ada Teman Kater Gue Makin Amini Gitu Iya Bener Nih Gitu Apa Yang Kita Alami Kekuatannya Kayak Kayak Seolah Suka Sama Duka Berimbang Nah Itu Yang Gue Ingat Gitu Wow Thank you Nih Nes Bisa Jadi Bahan Tulisan Bisa Tadinya Gue Mau Tulis Itu Tadinya Gue Sudah Banyak Pemikiran Silahkan Diramu Jadi Menarik Kalau Gue Mungkin Closing Statement Lebih Mengingatkan Kita Bahwa Ketika Generasi Sandwich Merasa Dirinya Yang Harus Menanggung Semuanya Jangan Lupa Loh Yang Menanggung Hidup Kita Tuhan Gitu Jadi Ketika Kita Menempatkan Diri Kita Yang Harus Nanggung Semuanya Ya Kita Bisa Jadi Seperti Mesias Yang Merasa Saya Yang Harus Nanggung Semua Atau Bahkan Jiper Aduh Ini Ngeberatin Aja Sih Dan Biasanya Yang Kita Ngeberatin Orang Tua Malah Nah Tapi Kalau Kita Bisa Lihat Dengan Baik Ini Tuhan Yang Pelihara Dan Itu Yang Tadi Ernest Bilang Kita Yakin Tuhan Sedang Pakai Kita Mencukupkan Memelihara Kehidupan Generasi Di Atas Maupun Di Bawah Dan Jangan Lupa Kita Tuhan Kasih Komunitas Yang Novi Bilang Jadi Kadang-kadang Gue Pikir Kita Apalagi Anak-anak Yang Sibuk Sekarang Kadang-kadang Orang tua Kita Dapat Dapat Sukacitanya Dimana Ya Waktu Ketemu Teman-temannya Di gereja Yang Sama-sama Lanjut Usia Opung-opung Ngobrol Teleponan Itulah Sukacita Mereka Dan Ingat Kita Kita Juga Nggak Bisa Ngasih Semuanya Kita Ada Kerjaan Dari Pagi Sampai Malam Zoom Meeting Mungkin Tapi Tuhan Bisa Mencukupkan Kebutuhan Emosional Orang Tua Kita Dengan Memberi Sahabat Di masa Tuanya Terus Misalnya Anak-anak Nih Aduh Gimana nih Kalau gue Kasih duit Gue Untuk Orang Tua Anak Gue Nanti Nggak Bisa Sekolah Baik Ada Aja Tuh Gue Kelihat Bahwa Ada Aja Orang Tua Yang Anak Dapat Beasiswa Emangnya Semua Harus Kita Duitnya Tuhan Punya Banyak Cara Untuk Memenuhi Kehidupan Jadi Kalau Generasi Sandwich Ini Mungkin Berpikir Akulah Yang Menanggung Semuanya Yoh Lihat Sama Tuhan Sehingga Kita Jadi Tahu Bagian Kita Tahu Tanggung Jawab Kita Tapi Kita Nggak Merasa Bahwa Kitalah Segala Galanya Nah Mungkin Itu Kali Ya Yang Jadi Ini Nanggung Semuanya Jangan Kita Jadi Merasa Seperti Itu Tidak Melibatkan Tuhan Juga Nggak Cover Jadi Kayak Ya Udah Akhirnya Terjebak Merasa Bahwa Hanya Lu Yang Bisa Padahal Sebenarnya Lu Tidak Melibatkan Tuhan Aja Di Dalam Betul Dan Waktu Kita Libatin Tuhan Mimpi Kita Mimpi Yang Pasti Lebih Besar Daripada Mimpi Untuk Diri Kita Karena Kalau Mimpi Kita Cuma Untuk Diri Kita Diri Kita Diri Kita Waktu Udah Tercapai Semua Mati Aja Loh Udah Tercapai Tapi Waktu Mimpi Kita Misalnya Untuk Orang Yang Di Sekitar Kita Pertama Keluarga Kita Orang Tua Anak Istri Suami Tapi Kemudian Bahkan Bisa Untuk Jemaat Bahkan Bisa Untuk Dunia Nah Gue Pikir Itu Orang Yang Hidupnya Justru Jadi Berkat Bukannya Hidup Buat Diri Dan Mimpinya Gitu Oke 1-2 Kalimat Penutup Dari Masing-masing Kita Novi Dulu Jangan Merasa Bahwa Hidup Kita Lebih Baik Kalau Misalnya Menyenangkan Diri Sendiri Gue Akhirnya Melihat Bahwa Tadi Gue Waktu Teman-teman Ngobrol Gue Jadi Merefeksikan Mungkin Gue Bukan Masuk Ke Dalam Generasi Sandwich Maksudnya Karena Nyokap-bokap Gue Tidak Memaksa Gue Untuk Memberikan Uang Untuk Penghidupan Mereka Tapi Tapi Rupanya Ketika Gue Mau Belajar Mengambil Bagian Karena Gue Tinggal Di rumah Sendirian Sebagai Anak Mengambil Bagian Dan Keuangan Rupanya Gue Tidak Sengsara Sih Karena Ya sama Prinsipnya Tadi Erna Sebilan Gitu Tadi Akhirnya Juga Bilang Kalau Memberi Tapi Bukan Karena Tuhan Berhutang Sama Lo Tuhan Tuhan Tidak Tidak Tutup Mata Konteks Bukan Berarti Kita Invest Kalau Invest Jangan Ke Tuhan Jangan Keluarga Juga Oke Thank you Nes Kalian Menutup Kalau Gue Ini Tetap Meyakin Apa Yang Dikatakan Daud Seperti Itu Gue Yakin Kita Punya Tuhan Dan Tuhan Kita Bukan Tuhan Yang Kayak Lepas Tangan Juga Lepas Tangan Salah Sendiri Nyiap Dana Asuransi Dan Sebagainya Tapi Dia Tuhan Yang Bertindak Secara Graciously Ke Kita Dan Dia Akan Mencukupkan Kehidupan Kita Dan Juga Segala Hal Yang Dia Berikan Tanggung jawab Kita Dia Juga Yang Tolong Kita Sampai Menyelesaikan Semua Tanggung jawab Kita Itu Oke Thank you Aku gak usah Nambah lagi ya Udah luar biasa Hari ini Jadi Jangan lupa Teman-teman Kami masih Nunggu Kalau ada Yang Mau share Mau Diangkat Topik Apa Dan kita Juga Pengen Teman-teman Juga bisa Boleh Jadi berkat Kalau ini Memang memberkati Coba share Juga Buat teman-teman Yang lain Silahkan Kalau mau Contact kita Kita ada di Instagram 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 Kita apa Nas Di Friends Sebenarnya Tema ini Ada Salah satu Teman kita Juga Yang nanya Tentang Jadi boleh Teman Pasti Ya Thank you Jadi Pantengin terus Kita ada Di Spotify Di Instagram Dan ini Biarlah Boleh jadi Berkat Buat Teman-teman Semua Thank you Untuk episode Kali ini Sampai ketemu Bye Bye Bye